Dan selanjutnya kita kemana Nis? Nah dari gedung KPU kita akan menuju ke lokasi tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo Mahfud MD. Sudah adakan kami, Camar Haenda di sana. Camar bagaimana suasana dan kemeriahan di sana? Baik, selamat sore. Abraham, Anissa dan juga pemerintah Pesta Demokrasi ini begitu terasa. Dikarenakan hari ini merupakan hari pertama dari debat Capres untuk Pilpres 2024. Saat ini saya sudah berada di gedung HN Kebun Sirih Jakarta Pusat yang menjadi titik kumpul untuk tim dari TPN Ganjar Mahfud yang nantinya akan mengantarkan Ganjar Pranowo menuju ke gedung KPU Republik Indonesia yang ada di Jalan Imam Bonjol. Dan dapat kami sampaikan bahwasannya ini saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud ke gedung HN Republik Indonesia. Nantinya akan dilakukan koordinasi internal. Kemudian juga informasi yang kami dapat bahwasannya nantinya akan ada lebih dari 70 tim TPN Ganjar Mahfud yang hadir dan nantinya akan mengantarkan Ganjar Pranowo ke KPU Republik Indonesia. Debat Capres kali ini seperti diketahui bahwasannya akan dilakukan perdana pertama kalinya pada hari ini pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan sejumlah panelis, terdapat sebanyak 11 panelis dari akademisi yang berasal dari sejumlah universitas yang ada di Indonesia dengan durasi 120 menit, kemudian juga nantinya akan ada 18 pertanyaan yang terbagi ke dalam 6 segmen dimulai daripada mekanisme nantinya akan penyampaian visi misi, kemudian juga pendalaman visi misi, sesi, tanya jawab hingga kepada konklusi ataupun juga closing statement. Dan tema untuk debat Capres kali ini adalah berkaitan dengan pemerintahan, hukum dan HAM, kemudian juga ada pemberantasan korupsi, dan ada juga penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik hingga kepada penanganan disinformasi dan juga kerukunan warga. Sejumlah pakar politik menilai bahwasannya debat Capres kali ini akan menguntungkan bagi Capres nomor 23 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD karena adanya kesesuaian berkaitan dengan visi dan misi yang mereka canangkan. Di antaranya adalah visi menuju Indonesia unggul, gerak cepat, kemudian juga mewujudkan negara maritim yang adil dan juga lestari. Informasi yang kami dapat nantinya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan hadir dengan menggunakan kemeja putih lengan panjang, yang ini berarti melanjutkan perjuangan dari Presiden Joko Widodo, dan tentunya akan ada tulisan SAT-SAT dan juga TAS-TAS yang ini berarti menggambarkan bahwasannya percepatan yang memang perlu dilakukan. Ada pun dari visi tadi, ini ada 8 poin misi percepatan, di mana yang berkaitan dengan tema hari ini ada pada poin ke-7 dan dapat kita highlight berkaitan dengan mempercepat pelaksanaan demokrasi yang substantif, kemudian juga berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia dan juga supremasi hukum yang berkeadilan. Dapat kami sampaikan bahwasannya kalau kita melihat kepada rekam jejak Ganjar Pranowo yang memang sudah memimpin Jawa Tengah 2 periode ataupun juga 10 tahun, di mana ini Ganjar pernah membuat program bantuan hukum untuk keluarga miskin dan tentunya ini diharapkan bisa menjadi modal dan juga hal yang bisa dilanjutkan ketika dirinya menjadi Presiden. Kami saat ini masih menanti kehadiran dari Capres nomor urutiga Ganjar Pranowo dan memang sudah hadir juga sejumlah petinggi dari TPN Ganjar Mahfud, diantaranya adalah Ketua TPN Ganjar Mahfud yang ini Arsyad Rashid. Sementara demikian, Anissa Abraham kembali ke Anda. Baik, terima kasih Camar Haenda atas laporannya dari Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat dari Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Oke.